Terima kasih Karena jika hanya manusia mengandalkan ilmu dan imannya saja Maka setan pun lebih berilmu dan beriman dari manusia Tapi justru keimanan dan keilmuan iblis membuatnya terlaknat sampai hari kiamat Seperti setan ketika dia berkata kepada manusia Maka tak kala manusia itu telah kafir Maka ia berkata sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rab semusta alam Bahkan tidak sedikit orang telah memiliki ilmu, iman, jabatan dan harta Bisa jatuh, runtuh dan terhina disebabkan oleh satu hal ini Begitupun sebaliknya Nabi Yusuf kecil yang dibuang ke sumur Direndahkan, dihinakan Bahkan dihilangkan jejaknya oleh saudara kandungnya Akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi pemimpin musir Dan diabadikan kebesarannya dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat itu Mereka berkata saudara kandung Yusuf Demi Allah Sungguh Allah telah melebihkan derajat engkau Yusuf di atas kami Dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah dan berdosa Lantas apakah hal itu? Begitu besar perannya dalam kehidupan manusia Ia bisa membalikkan yang besar menjadi hina Dan mampu mengangkat yang hina menjadi besar Tidak hanya itu Berapa banyak penyakit sembuh karena hal ini Dan berapa banyak kemudahan datang karena hal ini Apakah dia? Itulah dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!